Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat saja di rumah Kembali lagi ke MAPEL Informatika Ada beberapa materi yang disampaikan di semester 1 ini Bab 1, Brainware, pengguna atau pemakai Dan perangkat keras, komputer atau hardware Bab 2, sistem operasi dan perangkat lunak, software Dan bab 3, bekerja dengan data Yaitu software online internet Ada 3 bab yang akan diajarkan di semester 2 ini Sebelum ke materi, apa sih Informatika itu? Informatika disimpulkan sebagai sistem informasi, ilmu komputer Ilmu informasi, teknik komputer dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen Itu ya, kemudian dari Informatika Silahkan kalian bisa simpulkan sendiri atau mencari pemeriksaan dari Informatika Yang bab pertama tadi, Brainware, pengguna atau pemakai Apa sih Brainware itu? Brainware adalah orang yang sering menggunakan Ataupun orang yang sering mengoperasikan sebuah perangkat komputer Laptop, netbook, ataupun gadget ya Atau pengguna ya Brainware ini Biasanya cita-cita Brainware itu ada yang jadi programmer, gamer, operator dan lain sebagainya Termasuk bapak ibu guru atau siswa malam 7A sampai 7A sampai 7A Itu adalah penggunaannya adalah sebagai penggunaan Brainware ya Dalam KBM online, belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh, medianya adalah media informatika Selanjutnya, selain Brainware ada perangkat keras komputer yaitu hardware Ya bagian-bagian dari hardware itu ada pemprosesan dan penyimpanan ya Pemprosesan dan penyimpanan Ada CPU, ada memory, hard disk, ada pemprosesan penyimpanan input atau output dari perangkat keras komputer Kalian sebetulnya sudah paham atau sudah menggunakan ya Sudah menggunakan beberapa hardware ya perangkat keras komputer yang kalian miliki Yang pertama adalah CPU ya CPU itu apa sih? Central processor unit atau mikroprosesor Atau prosesor merupakan pusat pengolahan data dan pengontrolan kerja komputer Sudah di depan ya salah satu media informatnya adalah komputer Ada di CPU, di dalam CPU kali lagi ada beberapa bagian-bagian yang sangat penting Di antaranya power supply, ada hard disk, ada memory, ada motherboard, ya ini motherboard dan kipas angin Nah kita akan bahas satu persatu ya Kita akan bahas satu persatu di dalam CPU, ada apa saja Tentunya tadi prosesor ya, sangat penting prosesor adalah otaknya komputer ya Selanjutnya ada memory ya, memory ada dua, nanti ya terbagi dua Ada RAM dan ROM, RAM, random access memory digunakan untuk menyimpan program data Secara sementara ketika program dijalankan dan data diproses Selanjutnya adalah memory, ROM, rate only memory digunakan untuk menyimpan perintah-perintah dan data secara tetap ya Untuk memori permanen Jadi motherboard, jadi motherboard kalau di bagian CPU ada motherboard ini sangat penting sekali Fungsi dari motherboard ada sebagai tempat perangkat-perangkat internal Yang perangkat-perangkat internalnya ada apa saja Ya jadi satu, prosesor ini ya Prosesor, ada memory VGA atau kartu grafis, ada kartu suara, songkat dan langkat Fungsi dari motherboard sebagai penyedia jalur koneksi bass ya Jadi bisa menghubungkan ke yang lainnya ya Jadi di belakang motherboard itu, tadi sudah dijelaskan Ada songkat, ada VGA atau kartu grafis, ada koneksi-koneksi yang lainnya bisa ke monitor Bisa ke keyboard, bisa ke speaker ya Jadi berfungsi sebagai penyedia jalur koneksi Ke printer mungkin ya Beberapa keluaran motherboard ya ada Intel, AMD Ke keluaran Jadi pastikan ya kalau Anak-anak yang suka komputer atau suka IT Atau suka mongkar-mongkar Atau suka merakit sendiri Jadi pastikan ya komputernya, komputernya kalian menguasai Jadi tadi VGA tadi biasanya Kalau VGA ini bisa dari CPU Jadi konekan ke monitor Bisa juga ke LCD proyektor Ya beberapa keluaran kan Model VGA yang terbaru sekarang HDMI ya Baik definition multimedia interface Kartu suara tadi juga sudah dijelaskan ya Jadi fungsinya dari songkatnya adalah Berubah ya sinyal analog, sinyal suara Dari sinyal digital ke sinyal analog suara Biasanya untuk mendengarkan lagu ya Biar lagu-lagu atau yang menghasilkan audio Selanjutnya ada di media penyimpanan internal hard disk Ini internal berarti hard disk yang ada di dalam CPU Bawaan komputernya ada apa saja Biasanya kalau di hubungan ke monitor Nanti ada drift C, drift D, dan drift E Selanjutnya ada memori eksternal ya Memori eksternal itu berarti memori luar ya Memori luar itu banyak sekali ada flash disk Ada hard disk eksternal Ada CD ya CD atau DVD ya Biasanya kalau di komputer Ya ada tempat Tempat Menyediakan untuk CD atau DVD Dan itu ya sekitar dari perangkat-perangkat Yang ada di komputer ya Selanjutnya antarmuka perangkat input dan perangkat output Ya mungkin tadi belum dijelaskan Dan mana sih perangkat input dan perangkat outputnya Perangkat input adalah perangkat komputer yang digunakan Perintah dan data untuk memasukkan perintah dan data yang diproses oleh program Atau komputer ya Biasanya perangkat input Biasanya perangkat input Biasanya perangkat input Biasanya perangkat-perangkat yang akan masuk input Apa itu perangkat output Perangkat output adalah perangkat komputer yang akan digunakan Untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya Ya output biasanya ada printer Ya sound tadi termasuk ya Ya ini perangkat input tadi sudah dijelaskan Ada keyboard Ada mouse Ada microphone Ada webcam Kamera CCTV Dan berbagai macam sensor ya Yang digunakan Dalam aplikasi Kehidupan sehari-hari ya Misalkan Biasanya Ada sensor gerak Artinya Ada mobil yang masuk ke bank Biasanya Biasanya gunakan sensor geraknya Lalu Prosesornya membaca Dan akan ditampilkan Jadi Monitor Selanjutnya adalah Antarmuka Ini perangkat input Ya tadi sudah sepintas Ada monitor Ya sudah dijelaskan LCD proyektor Printer dan speaker Terakhir Terakhir ya Beberapa tadi Dari CPU itu ada beberapa perangkat yang berfungsi sebagai jaringan dan internet Ya Biasanya di dalam CPU itu Atau di dalam komputer Biasanya perangkat-perangkat yang digunakan untuk jaringan dan internet ada modem Nah kartu jaringan dan internet Nah kartu jaringan dan internet Ini sebetulnya materi di kelas 8 tapi di kelas 7 Itu Bapak perkenalkan ya Berapa perangkat jaringan dan internet ada modem Ada kartu jaringan Lekar Lokal area Dan top Biasanya menggunakan konektor Dan ada yang tadi Maia di sini Ada bluetooth Dan yang terakhir adalah Perangkat jaringan dan terakhir adalah kartu wifi Itu penjelasan Bapak Mahal informatika Kurang lebihnya Jika ada Yang belum bisa dipahami Belum dimengerti Bisa tanyakan Langsung ya Ke gurunya Atau Ke paksaiful Karena yakin kalian Kalian di rumah itu Sebenarnya sudah punya fasilitas komputer Laptop Laptop Gadget Kalian sudah punya semua Kalian Apalagi selesai SMP Memanggirai dua Fasilitasnya lemak semua Begitu saja Yang baik Bersampaikan Bapak akhiri Mari kita akhiri Pelajaran yang mematikan Dan membaca Dalam bersama Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh